Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wasyukurillah Wala khawla wala Quwata illa billah Amabalu Pertama-tama mari kita bersyukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas karunia nikmat yang luar biasa Banyak Betul? Nikmatnya itu bah Banyak Hari ini kita bisa bernafas Itu juga karena karunia nikmat Yang telah Allah berikan kepada kita Bersyukur atau bersyukur? Bersyukur Kalau bersyukur maka kita harus menempatkan diri kita Memposisikan diri kita Sebagai makhluk yang bersyukur Bersyukur itu artinya apa? Dalam konteks kita hari ini adalah Harus belajar secara seri Serius Jadi tidak ada lagi yang namanya ngobrol Cerita asik dengan dunianya sendiri Belajar untuk menempatkan sesuatu pada tempat Tempatnya Saatnya belajar Ya belah Belajar Mungkin hari ini kamu merasa bahwa Hari ini pak Belajar sejarah itu tidak penting pak Buat apa juga? Tapi suatu hari ketika Aduh Saya sekarang ditempatkan sebagai orang Sebagai anggota KPU Saya harus menjelas tentang sejarah pemilu Itu belajarnya dari mana? Dari PPKN Dari sejarah Sejarah Kalau tidak tahu blank Waduh Waktu itu kenapa aku pas diskusi Tidak baca itu namanya Tahap-tahapan di dalam pemilu Ditanya sama komisioner KPU Tidak ngerti Loh Anda bagaimana? Anda kan seorang pengawas Katakanlah sebut saja Panwaslu Panwascam Panitia pengawas kecamatan Ada Bawaslu Badan pengawas pemilu Tapi tidak ngerti Tidak paham tahap-tahapannya Tidak baca Ah baca semalam kan bisa pak Namanya SM SMS ya Belajar semalam SKS Sistem kebut semalem Ribut ngomongnya SKS Sistem kebut semalem Yang pintar oke Tapi juga tidak ada yang dinamakan Dengan kecerdasan itu generik Atau biogenik Artinya ketika menjelaskan di KPU Antara yang dia memang sudah mendarah daging Dengan yang sistem kebut semalem Semalam Laptopnya boleh dimatikan HPnya mau dimatikan juga Boleh Orangnya tidak akan saya matikan Ya Baik Kita akan segera mulai tema kita hari ini adalah Berbicara tentang Muhammad Hatta Lagi-lagi kita berbicara tentang tokoh Paketnya di pertengahan semester ini adalah Ada mungkin bisa disebut tidak ada yang namanya pertengahan semester Waktunya sudah habis nanti Sudah mepet-mepet aja Bulan Desember Toto sudah bagi Rampot Nilai sejarah sudah selesai itu Pak Arief Mungkin di semester berikutnya Pak Arief tinggal ujian-ujian-ujian-ujian Yang itu adalah menuntut hasil menuntut pengetahuan kalian tentang sejarah itu Dari soal-soal Namanya drill soal Soalnya di drill Ya Setelah ini ada ulangan ya Setelah pelajaran pada ulangan Ada SKI Pantesan Kuma Komik Kuran Fawro Siti Ini adalah Ada Tafis SKI Sejarah Kebudayaan Islam Begini-begini Pak Arief Sekarang lagi ngambil sejarah peradaban Islam juga Wih Sombong Gak apa-apa biarin Hei Halo Iya kamu Iya kamu Yang lagi mengerjakan PR Iya kamu Iya kamu Pak Arief Dia selalu sibuk dengan ini ya Pekerjaan rumah Pak Arief Kenapa kamu selalu sibuk dengan pekerjaan rumah Coba Kamu sibuk dengan pekerjaan sejarah Luar biasa Tau-tau gak dapet kelompok Aduh Kamu ngerjain apa kemarin Ngerjain ekonomi Pak Ya Allah Sudah itu Aib ya Aib gak boleh diceritakan ya Cuma diumumkan aja Sama aja Oke kita akan bahas tentang Muhammad Hatta Waktu dan tempat dibersiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Muhammad Hatta Biografi Dr. Rade Saji Muhammad Hatta adalah wakil presiden Indonesia pertama Dia lahir 12 Agustus 1902 Bukit tinggi dan wafat 14 Maret 1980 Dr. Cipto Mangkusumo hospital Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Dari penjajian Belanda sekaligus Sekaligus memprokal Marik Memprokal Kalimirkannya pada 17 Agustus 1945 Selanjutnya Yang ketiga ada proklamator kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 Yang keempat ada wakil ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 Dan yang terakhir Sebagai anggota baru pendidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan tahun 1945 Prestasi yang Muhammad Hatta Raih dikenas Adapkan komitmennya pada demokrasi Ia mengeluarkan maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi di Indonesia Dibilang ekonomi, pemikiran dan sumbang sinya terhadap perkembangan koperasi Membuat ia dijuluki sebagai bapak koperasi Kisah Inspirasi Sosok Muhammad Hatta merupakan sosok yang gemar membaca buku Hatta bukan seorang pembaca yang didogmatik Tapi dia membaca dengan kritis Dari bacanya itu Hatta memetik beberapa hal yang berguna untuk bangsa Dengan membaca Akhirnya mereka bisa memahami apa bedanya Dijajah atau tidak dijajah Hatta pernah mengatakan Aku rela di penjara asalkan bersama buku Dengan buku aku, aku bisa bebas Menegahkan kedaulatan rakyat adalah mendidik rakyat Supaya tahu berpikir Supaya tidak lagi membebek di belakang pemimpin-pemimpin Supaya keinseran rakyat akan hak dan harga diri bertambah kuat Dan pengetahuan tentang hal politik, hukum dan pemerintahan bertambah luas Hikmahnya, bu Hatta memiliki jiwa sekesatria Yakni kebesaran hati yang tidak mengandung balas dendam Seorang yang berjiwa kesatria berani membela kebenaran dan melawan kejahatan Pada saat yang sama, ia juga berbesar hati dan mengakui kelemahannya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Alhamdulillah kelompok dua juga inget kalau presentasi itu pakai musik ya Mas Alhamdulillah Ini pakai apa? Pakai instrumen Mau pakai instrumen? Ayo Terima kasih 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 Kita adalah pemilik sah negeri ini Kemerdekan ini adalah usaha Usaha tanpa menyerah para pahlawan Kemerdekaan ini adalah keringat Yang setia menjucur ruah hingga habis Kemerdekaan ini adalah lelah Lelah yang setia menghantu Kemerdekaan ini adalah darah Karena berjuta ton darah rohib untuk kemerdekaan tergadai Kita adalah pemilik sah negeri ini Kemerdekaan ini adalah usaha Usaha tanpa menyerah para pahlawan Kemerdekaan ini adalah keringat Yang setia menjucur ruah hingga habis Kemerdekaan ini adalah lelah Lelah yang setiasa menghantu Kemerdekaan ini adalah darah Karena berjuta ton darah rohib untuk kemerdekaan tergadai Maksud Pak Arief jangan terlalu cepat gitu ya Ketika kita sedang membaca puisi Bagus Maksudnya itu enak ya Kalau pelan misalnya Coba masih lagi kasih contoh Pak Arief Maksudnya Contoh ya Kalau perlu dikasih Jeda dulu Biar gak terlalu rapat gitu Ulangi lagi di daun Perhatikan Kita adalah pemilik sah negeri ini Kemerdekaan ini Kemerdekaan ini adalah usaha Usaha tanpa menyerah para pahlawan Kemerdekaan ini adalah keringat Yang setia mencucur ruah Hingga habis Kemerdekaan ini adalah lelah Lelah yang setia Menghantu Tapi kemerdekaan ini adalah darah Karena berjuta ton darah raib Untuk kemerdekaan tergadai Sambil lirik Begitu ya Boleh tuk tangan Sudah Mau coba lagi ya Boleh boleh gak apa-apa Ya kalau dia kan penyuka sastra ya Kalau penyuka sastra biasanya dia ingin baca-baca Gak apa-apa Kita adalah pemilik sah negeri ini Kemerdekaan ini adalah usaha Usaha tanpa menyerah para pahlawan Kemerdekaan ini adalah keringat Yang setia mencucur ruah hingga habis Kemerdekaan ini adalah lelah Lelah yang setia menghantu Kemerdekaan ini adalah darah Karena berjuta ton darah raib Untuk kemerdekaan tergadai Sekian presentasi dari kelompok kami Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya silahkan Bika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fika Wulia Bidin Saya dari kelompok 6 Saya ingin bertanya Apa saja perjuangan yang dilakukan oleh Bunga Hatta? Baik terima kasih Saya ingin bertanya Saya ingin bertanya Saya ingin bertanya Saya ingin bertanya Dan saya ingin bertanya Terima kasih. Saya Harfi dari kelompok 4 yang ingin menanyakan, disitu kan di, apa namanya, di kertasnya kan menepinya kan ada tulisan dogmatik ya, itu definisi dogmatik itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rahman Nusyafah dari kelompok 5, peran apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad Hatta untuk memperjuangkan rakyat Indonesia? Terima kasih. 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 Pertanyaan dari Rahmanus siapa Perang Perjuangan Muhammad Hatta Yang pertama itu dia melakukan Pembentukan perhimpunan Indonesia Terus menjadi seorang pemimpin Dari putra tenaga rakyat Terus menjadi anggota Panitia 9 Yang dimana melakukan perumusan Terhadap piagam Jakarta Peran Muhammad Hatta Terus yang ketiga Sama Oke coba Perhatikan semua Tidak ada yang baca yang lainnya dulu Bangun bangun Kamu kayak di pantai aja Masya Allah Ya Itu tadi pembahasan kita tentang Doktor Satu yang lebih dikenal dengan istilah Dengan panggilan Bung Hatta Ini juga menarik juga nih Bisa lah Bung Saya belum teliti ya Baru kepikiran malah Pak Arief Bung Bung bang Bung Hatta Bung Karno Ya Panggilannya dulu Sangat familiar dengan panggilan Bung Makanya Pak Arief Kalau ketika Di radio itu Pengen sekali Yang Dipopulerkan adalah panggilan Bung Bung Arief Bu Harfi Dan lain-lain Ya Oke Cukup Udah Batuknya jangan ditramatisir Biasa aja biasa Batuknya yang historis gitu loh Yang Yang berbasis pengalaman masa lalu ya Baik Cukup Saya kira karena waktunya sudah Sudah habis Dan sekarang di jamnya Bu Tami ya Pak Arief Gak enak kemarin Soalnya udah pake jam Tapi pada intinya adalah Seorang Hatta ini adalah Seorang Yang dikenal sebagai tokoh Yang sangat administratoris Administratoris itu apa? Rapih Sokakur mungkin meledak-ledak Tapi administrasinya berantakan Kalau Hatta Dia rajin Kayak seorang akuntan Ekonom Tapi dia gak sekedar ekonom Dia adalah seorang Pemikir Makanya dikatakan disitu Bahwa Hatta pernah berkata Tadi yang dibaca ya Aku rela di penjara Asalkan bersama buku Sampai-sampai di penjara pun Dia rela Asal bersama buku Dengan buku Aku bisa bebas Banyak tokoh yang kemudian Dia menulis Karya di dalam penjara Termasuk A.M. Fatwa Termasuk Tan Malaka Ada tokoh-tokoh yang sangat luar biasa Yang menuangkan Pemikiran-pemikirannya Yang revolusioner itu Itu tercipta Di dalam penjara Karena waktunya banyak Kan persepsi tentang penjara itu Setiap orang itu berbeda Kamu jangan kira bahwa Ada orang yang Dia selamanya gak suka dengan penjara Ada orang yang justru suka dengan penjara Penjara Karena dengan penjara itu Dia mendapatkan Karya Bisa mencipta Sebuah karya Dari sini kita bisa belajar bahwa Penjara memiliki makna yang sangat luar Luar biasa Beda sama Apa itu ya Film Orang Medan itu apa ya Naga Bonar Pernah tonton film Naga Bonar Dia marah Dia kesel kalau Dia keluar dari penjara Kamu tau gak kenapa Dia marah kesel Kalau keluar dari penjara Ada yang tau Pernah nonton film Naga Bonar gak Dia kesel Tokohnya ini kesel Ketika Dia dikeluarkan dari penjara Kenapa saya dikeluarkan dari Cipinang Sampai di penjara Karena di penjara Dia makannya Rutin Siapa yang makannya gak rutin Silahkan aja di penjara Pagi makan Sarapan Bisa nasi uduk Apalagi Sarapan Nasi kuning Macem-macem Makan pagi Ada Siang ma Makan Malam ma Makan Jam tiga ada snack juga Itu di penjara Minum Banyak air ma Saya gak mau keluar Karena begitu Keluar dari penjara Dia makannya Tidak serutin Sebagaimana Di dalam penjara Penjara Yang namanya penjara itu Demikian Indah Demikian Teratur Makannya jadi teratur Tapi itu berlaku Bagi mereka Mereka yang tidak punya Pekerjaan Tapi Anyway Apa itu anyway Apapun itu Ngomong-ngomong Kita jangan kemudian Bercita-cita Untuk tinggal Dalam penjara Penjara Kecuali penjara hatimu Asyik Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Wallahul mu'afiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan Buat kumpuk lima Tepuk tangannya Kayaknya gak ada Ini ya Gak ada hatinya Cuma satu dua orang Gak apapalah Mudah-mudahan Kedepan bisa lebih semangat lagi Sampai jumpa Silahkan kembali ke kelas HP langsung dikumpulkan Dikumpulkan 15 menit Seperti telpon ke Pak Pak Alan Belum terkumpulkan Anda akan saya sunat decrease Tunggu Lelet Alkubuk Sampai jumpa